kemudian disepakati juga lokasi penumpukan atau penyimpanan APK tersebut ada pun rute ataupun skema penertiban jika memang seperti itu sehingga menyisakan billboard atau APK yang tinggi-tinggi yang permanen dan kondisi kesehatan kita semua jadi hal yang lebih penting ya hal itu juga jadi panjang-panjang jadi rakor hari ini tentang penertiban alat praga kampanye yang dilaksanakan sesuai dengan perintah yang ada dalam PKPU yang menyebut bahwa rapat koordinasi dengan instansi dan pihak terkait itu harus dilaksanakan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara atau sebelum memasuki masa tenang maka hari ini kita undang berbagai dinas dan instansi terkait termasuk LO Paslon bersama dengan Bawaslu untuk merancang konsep dan skema penertiban yang harus kita lakukan terhadap alat praga kampanye dimana masing-masing pasangan calon juga memiliki kewajiban untuk menertibkan dan menurunkan APK yang sudah dimiliki namun di sisi lain juga personel dari satpol PP, kesbankpol, dan dinas perhubungan serta OPD terkait lainnya juga turut ikut berpartisipasi kami dalam hal ini sesuai aman APKPU 11 tahun 2020 bahwa KPU melakukan koordinasi untuk penertiban, mengatur pola pelaksanaannya maka secara prinsip kami berharap tanggal 6 di hari pertama masa tenang itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar dengan harapan tidak ada lagi APK-APK yang terpasang di sejumlah titik dan ruas jalan yang ada di kota Samarinda menjelang hari pemungutan di 9 Desember 2020 kemudian Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton